Halo, kali ini saya akan menjelaskan ke kalian mengapa parfum jadul yang anda beli bawahnya tidak seperti jadul lagi atau tidak seperti yang anda ingat nah, disini saya akan menjelaskan penyebabnya apa aja gitu yang pertama, karena parfum yang anda beli sudah rusak atau karena seller terlalu lama menyimpan di tempat yang terkena teri matahari di tempat yang panas jadi bisa mengubah kandungan parfum tersebut jadi, cara menyimpannya benar adalah satu, simpan di tempat gelap atau jauhkan dari teri matahari biar agar tidak berubah yang kedua jangan pindahkan parfum dari tempat dingin ke tempat panas bahaya, karena itu bisa mengusahkan parfum yang ketiga kalau bisa, usahakan taruh di box itu tidak wajib, tapi kalau bisa taruh di box dan yang kedua adalah ini karena parfum favorit anda atau parfum jadul anda sudah dirumusan ulang atau direformulasi jadi, jangan heran kalau kalian beli parfum jadul di jaman dulu dan kalian beli sekarang untuk bernostagia dan mengenya karena tidak sesuai harapan atau agak beda dari yang dulu itu hal wajar karena itu berarti parfum yang anda beli sudah kena reformulasi atau modifikasi formula karena apa? ya karena menyusahkan aturan ifra yang sekarang itu atau regulasinya sudah berubah dan semakin tetap regulasi ifra sudah semakin berubah dan akhirnya aroma yang kalian miliki mau gak mau harus diubah oleh pembuatnya nah, reformulasi ini adalah modifikasi formula istilahnya formula yang ada di parfum kalian itu diubah untuk menyusahkan tren, menyusahkan aturan atau karena bahan baku langka, bahan bukunya gak ada atau misalkan papetnya ingin meningkatkan keuntungan juga bisa yang ketiga, karena memori anda salah nah ini, misalkan ya dulu gue beli ini ada tembakonya dan ternyata di not-notnya gak ada tembakonya ketika kalian salah jadi itu momen ya padahal yang aslinya di resminya misalkan dari dulu gak ada tembakonya kalian ingin ada tembakonya, berarti itu juga salah yang keempat karena permalian itu diformulasi karena bahan baku langka atau misalkan bahan bakunya mahal atau sudah tidak terdia atau bahkan juga dilarang oleh ifra itu juga bisa informasi gini teman-teman ya misalnya ya kalian beli papunnya cuman dulu ya merknya misalkan bulgari fem nah bulgari fem ini kalian misalkan bulgari tahun 97 ya wanginya gini seperti ini wanginya terus kalian beli di 2014 wanginya walaupun merknya sama tipenya sama tetapi kalau beda tahun produksi akan beda sedikit wanginya ya karena itu karena ada yang namanya reformulasi berat itu ya berat botol ya atau berat orang orangnya sama tapi katanya beda juga bisa botol ya misalkan kalian buat teh ya misalkan teh yang pertama itu ya sama-sama tehnya sama-sama sari wanginya atau sama-sama sastronya tetapi misalkan yang satu ya kan bulannya dua sendok yang kedua kedua bulannya dua sendok akan beda rasanya itu bisa jadi ibarat contoh seperti itu semuanya dengan parfum seperti itu tempatnya akan beli zaman dulu dan sekarang itu akan beda hasilnya teman-teman ya maksudnya ya mirip mirip sih mirip tapi enggak semirip dulu lagi teman-teman ya atau enggak bisa kalau siapnya itu enggak bisa plek enggak bisa sama persis sekali itu pasti ada beda sedikit antara produksi misalkan antara parfum jadul produksi dulu dengan yang produksi sekarang enggak itu bagi orang awam sih mungkin enggak terlalu bersama-sama kebedaannya atau mungkin orang awam menganggap ah sama aja padahal kalau menurut orang yang misalkan sudah terlatih hidungnya itu akan terasa beda nah kalau sama saya nontonnya ya carly ya itu salah satu kita lihat ya kita lihat zaman dulu dengan sama saya yang itu mungkin itu agak beda karena saya karena saya sudah meneliti karena man saya dulu saat kecil juga saya lihat jadi saya itu saya tel man saya teliti wanginya misalkan ya misalkan ya tahun 2000 berapa itu wanginya gini oh sekarang wanginya jadi gini gitu teman-teman sateliti terus wanginya itu oke terima kasih terus saya terima kasih